Semirsa Anda menyaksikan News Update, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala menggelar rapat terbatas dengan Menteri Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan Jakarta mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2017. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Aditya Warman dan juru kamera Rianto. Adit, apa hasil dari rapat terbatas APBNP 2017? Baik Eliza Hasan dan juga pemirsa hari ini Presiden Joko Widodo memimpin langsung rapat terbatas pembahasan dari APBNP, maksud kami APBNP tahun 2017. Di mana rapat tersebut langsung diserahkan begitu Komandan Komunisasi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan adanya segmentasi dan juga perubahan asumsi dalam perekonomian Indonesia yang cukup membaik di tahun 2017. Di mana asumsi pertama juga pemerintah memperhatikan adanya perubahan yang cukup signifikan pada kuartal kedua dan juga kuartal ketiga. Meskipun demikian pertumbuhan perekonomian Indonesia dapat dikatakan meningkat di angka 5,1 persen. Ini juga pemerintah melalui Menteri Keuangan harus tetap berhati-hati melihat segmentasi yang mempengaruhi di kuartal ketiga dan juga kuartal keempat di tahun 2017. Selain itu Menteri Sri Mulyani juga mengatakan outlook pertumbuhan perekonomian Indonesia di angka 5,3 persen ini akan meningkat 5,0,1 persen di kuartal keempat. Namun pertumbuhan perekonomian harus dipastikan pada kuartal kedua, ketiga dan keempat sekitar 5,4 persen. Selain itu juga perubahan yang cukup besar terjadi dari pendapatan daerah yang didampakin ataupun berdampak dari harga minyak dunia. Di mana pada saat ini harga minyak dunia berada di 40 dolar per barel, dolar Amerika per barel. Dan ini perubahan asumsi ini terjadi karena sebelumnya Kementerian Keuangan memprediksi harga minyak itu berada di 45 dolar Amerika per barel. Selain itu juga dari total kenaikan yang dapat dikatakan sedikit mempengaruhi perubahan. Ini juga dilihat dari hasil evaluasi teks amnesti dan juga proyeksi dari penerimaan pajak di tahun 2017 yang dianggap lebih baik dari tahun 2016 yang lalu. Elisa. Baik, terima kasih Aditya Warman untuk informasinya. Reporter Aditya Warman dan Juru Kamera Rianto melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta.